Intro Halo apa kabar, senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini? Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama satu jam ke depan. Antara lain, Transkop aja siap layani penumpang. Ada pula komunitas perempuan berkebaya. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang masalah pencemaran Teluk Jakarta, selengkapnya dalam segmen bincang. Pemerintah DKI Jakarta resmi meluncurkan bus Transkop aja pada awal pekan lalu. Bus yang resmi beroperasi pada 22 Desember ini terintegrasi dengan bus Transjakarta yang memiliki jalur sendiri. Ya, apa saja keunggulan dari bus Transkop aja dan manfaat yang bisa dirasakan penumpang dan juga pengelola bus? Berikut liputannya. Bus kota di DKI Jakarta selama ini masih identik dengan kondisinya yang reot dan supir yang ugal-ugalan. Belum lagi kecelakaan yang banyak merenggut korban belakangan ini. Untuk itu, Pemda DKI mulai berbenah, salah satunya dengan peluncuran Transkop aja. Bertempat di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat selasa 22 Desember 2015 lalu, kerjasama dan integrasi Transjakarta dan Transkop aja dilakukan. Tujuannya untuk memperbanyak unit bus dalam rangka melayani penumpang agar lebih efektif. Andrian Syah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan, tujuan dari program ini ialah untuk merubah transportasi di DKI Jakarta menjadi lebih baik. Yang pasti iya, menata memperbaiki sistem transportasi yang ada di DKI Jakarta. Mbak bisa lihat bahwa memang sekarang akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan berlalu lintas. Yang dilakukan oleh angkutan umum. Nah, 90 persen bahkan 95 persen itu adalah human error termasuk juga bisa juga bisa kelihat. Ada juga karena angkutan umumnya, armadanya. Nah, kenapa itu human error? Ya, karena mereka ugal-ugalan, kebut-kebutan. Kenapa itu kebut-kebutan? Ya, karena mengejar setoran. Salah satu terobosan Pemprov DKI dengan membuat sistem pembayaran rupiah per kilo pada program bus Transkop aja ini. Sehingga supir tak lagi ugal-ugalan untuk mengejar setoran. Unit bus yang dikerahkan oleh pemerintah sebanyak 320 armada. Rute bus Transkop aja yang disediakan oleh pemerintah terdiri dari 12 trayek. Yakni, Blok M Kota, Pulau Gadung Harmoni, Kalideres Harmoni, Pulau Gadung Duku Atas, Ancol Kampung Melayu, Ragunan Duku Atas, Kampung Rambutan Kampung Melayu, Lebak Bulus Harmoni, Pinang Ranti Pluit, Tanjung Priuk Cililitan, Pulau Gebang Kampung Melayu, dan Puluit Tanjung Priuk. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Indonesia, Agus Prabowo berharap, jika program ini berhasil dan dapat berjalan dengan baik, maka di luar kota juga harus diterapkan sistem seperti ini. Kalau ini bisa diterapkan di DKI Jakarta, mestinya kota-kota besar lain juga bisa. Nah, kalau kota-kota lain bisa, kita akan punya sistem angkutan bus yang lebih beradab. Harapannya itu. Ditularkan. Secara bertahap, bus Kopaja non-AC akan ditarik dari jalanan di ibu kota, dan seluruh Kopaja akan segera dihapuskan peredarannya hingga akhir tahun 2016 mendatang. Indri Lerasati, Rizky Adrian, DAI TV Selain hadir untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik kepada para penggunanya, Transkopaja juga memberikan kenyamanan bekerja bagi para operator bus tersebut. Ya, dengan manajemen baru, para sopir bus akan mendapat gaji tetap dan jaminan kesehatan dari BPJS. Selain itu, dengan manajemen baru ini, para sopir tidak akan lagi berlaku ugal-ugalan di jalan hanya untuk mengejar setoran. Mulai tanggal 22 Desember lalu, Transkopaja resmi beroperasi. Bus yang akan melewati jalur busway ini adalah program Pemprov DKI untuk menyediakan fasilitas angkutan umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi supir bus kota. Konsepnya sendiri tak berbeda dengan Transjakarta, yakni Bus Rapid Transit System atau BRT, yang aman, nyaman, cepat, dan pelayanan servis bus yang berkualitas. Selain itu, tarif bus Transkopaja sama dengan tarif Transjakarta, yakni sebesar Rp3.500. Menurut Ketua Unit Usaha Kopaja Transjakarta, David Pangaribuan, seluruh supir Kopaja nantinya akan mendapatkan gaji tetap dan jaminan kesehatan BPJS. Kami memberikan mereka kesempatan untuk meraih lebih dari sampai Rp6 juta. Dan juga kami melekatkan kepada mereka yang namanya BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga kami memberikan THR mereka, dan juga mereka kami berikan untuk kesempatan pendidikan agar memiliki sertifikasi, Kesepakatan proses pembayaran kerjasama antara Transjakarta dan operator Transkopaja sendiri dilakukan dengan sistem rupiah per kilo, yakni Rp10.350 per kilometer. Hal ini untuk menghindari supir bus menarik penumpang di sembarang tempat demi mengejar setoran. Ditemui di tempat yang sama, Fajar, salah satu supir Transkopaja mengaku, setuju dengan perubahan sistem Kopaja yang lebih terarah ini. Ya mungkin lebih bagus lah, Jakarta mungkin lebih rapi lagi kan, jadi untuk mengurangi rasa ugal-ugalan kan, biasanya kita ngejar setoran ya kan, mungkin kita udah gak ada rasa ngejar setoran lagi, jadi beban kita udah gak terlalu berat. Dengan adanya bus baru yang diresmikan Pemprov DKI ini, diharapkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya untuk menggunakan angkutan umum yang nyaman dan aman, serta kesejahteraan supir bus. Iya, masih mengenai transportasi, kehadiran layak, maksud kami lainan transportasi publik berbasis online yang marak beredar saat ini menjadi sorotan Kementerian Perhubungan. Ya pasalnya, pas ke ramai diperbincangkan mengenai larangan pengoperasian transportasi online beberapa waktu lalu, Kemenhub kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin menertibkan tanpa mencabut izin operasional kendaraan. Pasca wacana mengenai larangan pengoperasian layanan transportasi berbasis aplikasi online, seperti Gojek dan Grab Taksi beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengklarifikasi pernyataan tersebut. Diwakili oleh Humas Kemenhub, pihaknya hanya ingin menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan roda 2 tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Mengingat secara regulasi, sepeda motor dianggap tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagai angkutan umum dan tidak memenuhi standar keselamatan. Begitu juga dengan angkutan roda 4 yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai transportasi umum tanpa mengenakan plat kuning. Jadi aplikasi pada angkutan umum itu bukan sesuatu yang dilarang. Kita justru sangat mendukung apabila aplikasi itu digunakan pada angkutan umum dengan baik gitu ya kan. Gojek, Bluejack, Ladyjack dan yang lain-lain ada Grabbike ada apa segala macam. Ini terkait dengan masalah ini tentu sebagai pengawal peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Kementerian Perhubungan itu sebetulnya sudah menyampaikan surat kepada Kapori yang intinya ada satu usaha yang tumbuh marak saat ini tetapi berdiri pada objek yang sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang, sepeda motor roda 2 itu tidak direkomendasikan sebagai angkutan umum. Layanan transportasi online dituntut untuk memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh Kemenhub. Seperti uji berkala minimal 2 kali dalam setahun, membentuk perusahaan yang berbedan hukum serta fasilitas asuransi yang jelas bagi kendaraan dan penumpang. Kalau masalah peraturan boleh ya kan, boleh diatur, mungkin boleh diarahkan, memang itu penting. Sekarang kita lihat aja, petugas saking banyaknya kayak gitu, kalau istilahnya nggak bisa ngatur, artinya ada satu penempatan gitu loh ya. Diatur di mana ya kan, kita tuh mungkin bisa ngikutin lah. Kalau bagi saya sih sudah cukup memadai, hanya perlu penertiban aja ya untuk di jalan-jalannya. Tetapi itu memang sangat membantu banget bagi saya untuk mengejar waktu. Sebenarnya sih itu nggak menjamin ya, karena kan ya kita tahu lah gunanya masih apa sih, masker gitu kan biasa aja gitu. Mungkin kalau helm mungkin oke, terjamin. Kehadiran transportasi berbasis online seperti Gojek, GrabBike, dan yang lainnya, dianggap cukup membantu kebutuhan transportasi bagi masyarakat. Atas dasar inilah, Ojek serta transportasi berbasis online lainnya, tetap diberikan izin beroperasi sebagai solusi, hingga transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Lava Monika, Yirwan Fauzi, DITV Ya kita beralih ke informasi lain, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak benar bisa bernampak pada kesehatan pekerja dan juga lingkungan. Ya di kawasan Cinangka, Bogor, Jawa Barat, dahulu marah kegiatan peleburan aki bekas, namun dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Apa dampaknya bagi kesehatan masyarakat sekitar? Berikut lengkapnya. Timbal, atau yang biasa dikenal dengan timah hitam, adalah logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi. Timbal bersifat beracun jika paparannya terhirup atau tertelan oleh manusia. Pencemaran timbal mulai dihentikan sejak tahun 1996. Namun, di tahun 2001, kadar timbal di daerah Serpong masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini mendorong Komite Penghapusan Bensin Bertimbal untuk melakukan riset lanjutan mencari sumber pencemaran timbal. Berbagai industri juga kita coba selidiki, misalnya industri kaca, industri cet, kemudian industri peleburan logam. Dan terakhir, akhirnya kita menemukan bahwa sumber pencemaran timbal di udara Mbensin Serpong itu adalah dari peleburan aki bekas. Kita menemukan 71 titik-titik di Jabodetabek yang merupakan tempat-tempat peleburan aki bekas dan juga tempat-tempat pengepulan aki bekas. Hampir seluruh desa Jinangka, kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat, yang memiliki luas sekitar 350 hektare, tanahnya telah tercemar oleh timbal, mulai dari pencemaran kadar rendah sampai kadar yang tinggi. Pencemaran timbal di Jinangka berasal dari pabrik peleburan aki bekas atau baterai kendaraan yang menyebar melalui udara ataupun mengendap di tanah. Peleburan aki bekas di desa Jinangka sudah berlangsung sejak tahun 1978. Katakan seseorang terpapar ini terus-menerus ya, tidak hanya sesekali gitu. Tapi terus-menerus, maka kecenderungannya ya akan mengalami kerusakan organ-organ tubuhnya. Terutama organ-organ yang kategori organ dalam, apakah otak ya, kemudian juga ginjal. Dan lama-lama tentu saja kalau ginjal rusak, keseluruhan proses sirkulasi darah juga akan terganggu. Jafar adalah salah satu korban paparan timbal dari lokasi peleburan aki bekas di desa Jinangka. Remaja berusia 15 tahun ini mengalami cacat fisik. Jafar hanyalah satu dari belasan anak di desa Jinangka yang mengalami cacat fisik akibat paparan timbal dari peleburan aki bekas ilegal milik warga. Sebetulnya sudah selesai dianggap dulu. Berhasil, kemudian alih profesi, sudah timbul kesadaran masyarakat, melakukan sanksi sosial kepada itu. Tapi nggak tahu ini ada 6 orang yang melakukan itu lagi ya. Nanti warangkali kita dengan camat akan melakukan tindakan lagi kepada 6 orang itu. Perhatian pemerintah dan peran serta masyarakat dalam upaya menyadarkan para pelaku pencemaran lingkungan sangatlah penting. Agar tercipta lingkungan yang sehat dan masyarakat tidak lagi terancam kesehatannya oleh paparan zat beracun. Tim Liputan, DAI TV Selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran di Teluk Jakarta namun setelah jadah berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.